Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Namun, Sin menegaskan bahwa penjaga gawang berusia 25 tahun tersebut sudah kembali mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya. Dengan lengkapnya pemain, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa skuadnya akan memberikan performa terbaik di SUGBK. Sin bahkan mengucapkan janji bahwa skuad Garuda tidak akan mengecewakan para supporter yang akan memadati SUGBK pada hari pertandingan. Saya berjanji kepada supporter dan masyarakat Indonesia kami akan menampilkan pertandingan yang bagus, kata Sin. Di sisi lain, gelandang serang Marcelino Ferdinand menyampaikan bahwa tim Nas Indonesia sudah melakukan evaluasi setelah laga melawan Filipina di Manila, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Menurut pemain berusia 18 tahun itu, hasil evaluasi menjadi salah satu bekal menuju pertarungan yang diprediksi sengit menghadapi Vietnam. Kami pun akan mempertahankan apa yang baik di tim, kata Marcelino. Pertandingan leg pertama semifinal piala AFF 2022 Indonesia vs Vietnam di SUGBK akan digelar mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman 11v11.com, Indonesia dan Vietnam sudah 25 kali bertanding sejak tahun 1991. Selama itu, Indonesia menang 8 kali, kalah 7 kali, dan sisa laga lain tuntas dengan hasil imbang. Setidak-tidaknya dalam 6 tahun terakhir, Indonesia selalu kesulitan saat menghadapi Vietnam, sebab sejak tanggal 7 Desember tahun 2016 Garuda 2 kali imbang dan 2 kali takluk dalam pertemuan tersebut. Selain itu, pelatih Sintai Yong pun belum pernah menang atas Vietnam asuhan rekan senegaranya, Park Hang Seo.